Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Firman bonsai Pada kali ini saya mau memperuning bahan bonsai loa teman-teman Yang mana bahan bonsai loa ini sudah waktunya untuk diperuning Kalau sudah lihat gayanya seperti gayanya onta sedang tidur ini teman-teman Mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat untuk teman-teman Bila konten saya bermanfaat tolong di-share, komen, dan subscribe teman-teman Biar saya tambah semangat untuk buka bikin konten-konten yang baru teman-teman Selamat menyaksikan Ini batangnya bohon awar-awar teman-teman Jadi ini saya sambung pakai loa Nah ini contohnya tunasnya kayak gini awar-awar teman-teman Dan saya sambung pakai loa seperti ini Nah ini sambungannya teman-teman Kira-kira sudah 6 bulan ini teman-teman Dari hasil sambung teman-teman Sudah seperti ini Langsung saja kita mulai untuk memperuning teman-teman Awas dari sini teman-teman Untuk yang tidak dipakai kita buang saja namanya Ini tujuannya untuk seleksi lagi teman-teman Tidak saya pruning total ini soalnya Ini tujuannya habis saya kating dulu teman-teman Jadi ini pemilihan anak cabang teman-teman Nah seperti ini kita potong saja Untuk mahkota pakai yang ini mungkin teman-teman Jadi dua mahkota mungkin sini sama sini teman-teman Ini ukuran apa ini Medium apa ini Kalau seperti ini Kita sisakan dua saja teman-teman Untuk yang kita butuhkan Untuk tunas sawar-awarnya kita buang saja Biar tidak menghambat pertumbuhannya teman-teman Tidak di sini 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 Seperti ini Tidak di sini Tidak di sini teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk teman-teman untuk para pemula tujuan saya bukan untuk menguruhi tapi cuma untuk sharing dan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati